Universitas Ahmad Dahlan Yogyakarta merupakan salah satu universitas yang turut mendukung terselenggaranya ASEAN Conference on Clinical Pharmacy ke-17 yang digelar di Ballroom Hotel Tentrem Jalan AM Sangaji Daerah Istimewa Yogyakarta. ASEAN Conference on Clinical Pharmacy yang ke-17 diselenggarakan oleh beberapa universitas di Indonesia, salah satunya ialah Universitas Ahmad Dahlan Yogyakarta. Kegiatan ini diselenggarakan di Ballroom Hotel Tentrem Jalan AM Sangaji Daerah Istimewa Yogyakarta. ASEAN Conference on Clinical Pharmacy yang ke-17 ini membahas mengenai isu-isu farmasi klinis dan hubungan interprofesional education. Fakultas Farmasi Universitas Ahmad Dahlan Yogyakarta yang aktif dalam kegiatan kerjasama nasional maupun internasional ini membawa Fakultas Farmasi UAD menjadi salah satu penyelenggara ACCP ke-17 dan memiliki peranan yang sangat penting baik dari segi kepanitiaan hingga pengisi pemateri konferensi. Di acara ACCP ini, yang ke-17 ini, UAD, khususnya Farmasi, UAD itu sebagai co-host. Jadi hostnya itu adalah Universitas Erlangga. Nah kita salah satu co-host, dari empat co-host ya, salah satu. Memang Farmasi UAD sangat aktif itu ya, untuk kegiatan-kegiatan kerjasama internasional atau forum-forum internasional. Ini meskipun Universitas Erlangga hostnya, tapi tempatnya di Jogja. Mungkin di samping Jogja punya daya tarik juga mungkin karena co-hostnya termasuk UAD cukup mendukung itu ya. Keterlibatan Universitas Ahmad Dahlan Yogyakarta dalam konferensi ini sejak 2008, sehingga pada konferensi kali ini diharapkan peran tenaga kesehatan khususnya farmasi lebih optimal dalam bidang-bidang yang belum dapat diselesaikan saat ini di Indonesia. El Mariana, Asrul Sabtono, memberitakan dari Yogyakarta. Aplausos 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 Aplausos